Apasih endoskopi itu bunda obat-obatnya apakah obat dokter, obat herbal atau obat tradisional Nanti video kali ini aku bakal bahas beberapa kemudian ada sensasi kayak perih gitu Di lambung itu karena apa ya Dan konsumsi tepung garuknya berapa lama sih? Aku konsumsinya sekitar 2 tahun ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel aku Adeva dan bunda Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya Di malam hari ini aku akan kembali menyampaikan kalian ya Tadi terima kasih banyak yang udah hadir di live aku Jadi aku tuh buat videonya berdasarkan pertanyaan kalian ya Dan biasanya setelah live aku langsung buatin video Karena ada banyak pertanyaan yang belum sempat aku jawab Jadi semoga kalian nonton video-video aku ya Dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah sembuh Ada juga lagi pemulihan, ada yang udah mendingan nih bun Alhamdulillah setelah ngikutin tips-tips dari bunda Ngikutin youtube-youtube bunda dari dulu Alhamdulillah setelah sembuh Jadi aku tuh senang banget ya Karena memang tujuan aku adalah share untuk memotivasi kalian Menyemangati kalian agar kalian itu gak selalu stress Gak selalu sedih Kok sensasinya banyak banget Jadi kalian gak sendirian Aku pun pernah mengalami hal tersebut ya Nah dan tadi itu banyak banget pertanyaan yang belum sempat aku jawab Mungkin sudah aku jelaskan di awal Tapi ada yang baru hadir Jadi kan aku gak mungkin ngejelasin berulang-ulang dengan pertanyaan yang sama Makanya di video kali ini aku bakal bahas lagi Semoga kalian nonton video ini ya Aku bakal bahas terkait ISK Tadi itu ada yang mengalami ISK Pertama dia sering pipis atau buang air kencing Kenapa ya bun ya Padahal dulu gak kayak gini Jadi pertama Kenapa sih kita sering pipis Sebenernya sih gak ada hubungannya ya Ini gak tau mitos atau nyata Tapi menurut aku ini kenyataan Karena aku pernah ngalamin sendiri Pertama kita karena Sering menunda-nunda waktu pipis Misalnya udah berasa pipis sih Tapi ditunda ada kerjaan Lanjutin dulu lah nanggung nih Itu gak boleh ya Jadi meskipun kalian lagi ngapain Kalau udah pengen pipis Langsung pipis Yang kedua Kita kekurangan minum air putih Jadi minum air itu harus cukup ya 8 gelas per hari Atau 2 liter Lebih juga bagus Kemudian yang ketiga Terlalu lama duduk Jadi jangan kelamaan duduk juga Biasanya nih Kalau aku lagi kerja Udah 2 jam Atau udah 1 jam setengah nih duduk Udah capek Jadi aku berdiri Kadang benarin kerudung di toilet Kadang aku ambil minum di belakang Jadi apa aja Kadang aku nyapa teman-teman Aku keliling dan sebagainya Jadi jangan kelamaan duduk juga Karena itu kurang bagus Untuk kesehatan kita Kemudian juga biasanya Terlalu banyak minum Juga itu kurang bagus Jadi sesuatu yang berlebihan Itu juga kurang bagus ya Nah dan biasanya Kalau asam melambung naik Itu ternyata juga bisa Menekan kendung kemih Ini gak tau sih benar Peneliga yang benar apa enggak Tapi ini pengalaman aku Dan juga teman-teman aku Ternyata mereka juga ngalamin Sering pipis terutama Di tengah malam Atau di malam hari Jadi teman-teman Kalau kalian mau tidur ya Atau malam hari Jangan terlalu banyak Konsumsi air putih Misalnya Kalian mau tidur jam 9 Jadi kalau bisa jam 8 Itu udah Bosa minum dulu Bosa minum lagi ya Karena kalau misalnya Kalian minum Pasti nanti bakal Anyang-anyangan Atau sering pipis Di malam hari Kalian pernah ngalamin Hingga komen di bawah ya Nah kemudian selanjutnya Aku bakal bahas terkait Susu SR Susu SR ini sebenarnya Bagus banget Untuk mengatasi Asam lambung Melancarkan pencernaan Menetralkan gula darah Bisa mengatasi kolesterol Tapi tentunya Kita konsumsinya itu Harus tepat Jadi jangan berlebihan Kemudian jamnya Diperhatikan juga Buat kita nih Pejuang asam lambung Harus Gimana caranya Bunda Tadi ada yang nanya Bunda boleh gak sih Kita konsumsi susu SR Di malam hari Nah kalau aku pribadi nih Gak pernah konsumsi susu Di malam hari Selama Menderita gart Atau asam lambung Gartan saya itu gak pernah Kecuali dulu Sebelum kena asam lambung Aku tuh dulu sering konsumsi Susu dan kau Sama Energen Karena itu bisa menambah Berat badan aku ya Tapi itu sebelum kena asam lambung Tapi setelah kena gart Gastritis asam lambung Aku tuh konsumsi susunya Di pagi hari Biasanya aku sarapannya Jam 8 Konsumsi susu ini Jam 9 Atau jam 10 Jadi aku kasih jarak 1-2 jam Kenapa Dikasih jarak Karena Aku tuh kan gastritis Ada peradangan Di dinding lambung Aku Kalau misalnya Konsumsinya dalam Kadang perut kosong Takutnya menimbulkan Sensasi lagi Perih Begas Sendawa Ngap-ngapan Dan lain Dan sebagainya Jadi saran aku Kalian boleh contoh nih Konsumsi susunya Di pagi hari aja Sebelum beraktifitas Baik dari jam 7 Kalau misalnya Pengen konsumsi jam 7 Berarti makannya Atau sarapannya Bisa di jam 6 Atau setengah 6 Kayak gitu Disesuaikan aja sih Tapi kalau aku pribadi Ini konsumsinya Di jam 10 pagi Setelah sarapan Jadi ambil 3 sendok makan Kemudian larutkan Ke dalam air 100 ml 150 ml Atau 200 ml Aku sih biasanya Kayak gitu ya Konsumsinya aku cukup Sekali sehari Susu ini bisa Menambah nafsu makan Meningkatkan Daya tahan tubuh Yang mau liat Daya tahan tubuh Dan ini juga bisa Membuat kita nyenyak tidur Badan kita tuh Enakan gitu Jadi ini aku cocok Makanya aku beli terus Habis aku beli Habis aku beli Jadi gak semua di endorse Aku beli juga Teman-teman Karena memang cocok Nah kemudian Susu etasaha Ini pernah aku review Kalau misalnya Kalian lagi sering ngap Kalau misalnya Dari wayat Kayak batuk pilek Ini cocok Boleh dikonsumsi Sama setelah makan juga Kalau kalian konsumsi Susu etasaha SR-nya jangan Salah satunya aja Bunda aku mau konsumsi Etasaha aja Karena cocok Karena ini mengandung Jahe juga Dan juga ini Kayak rasamin gitu Jadi kayak gak berasa Susu gitu Menurut aku sih enak ya Aku tuh konsumsinya Kayak batuk pilek Kemudian kayak Dadanya gak enak Ataupun kayak Banyak kelandir di tenggorokan Ini Bagus Boleh Tapi Aku konsumsinya Lagi-lagi sekali sehari Karena ini peruntukan Untuk paru-paru Kayak dari wayat Asma Ini direkomendasikan Nah kemudian Tadi juga ada yang bertanya Bunda Obat-obatan apa saja Yang bunda konsumsi Pada saat Pemulihan Apakah hanya obat dokter Obat herbal Ataupun obat-obatan tradisional Sebenarnya udah banyak sekali ini ya Aku bahas Jadi teman-teman Aku tuh dibantu Sama 3 obat-obatan Pertama obat dokter Kedua obat herbal Obat tradisional Nah jadi Caranya gimana Jadi pada saat Setelah endoskopi Keluar hasilnya itu adalah Ada gastritis Atau ada peradangan Karena ada banyak radang Ya Di lombok aku itu Ada peradangan Kemudian pada saat itu Atau ada iritasi Disebabkan itu Karena aku sering telat makan Kemudian Makan aku kan berlebihan banyak Udah telat makan Makannya banyak Sampai 3 piring Gak dikunyah halus lagi Makannya buru-buru Itu adalah penyebabnya Jadi lombok aku Kayak ada iritasi Ataupun kayak Radang Yang namanya radang Ya Pasti kayak perih Ataupun kayak sakit Namanya tenggurukan Radang aja kan gak enak ya Sakit menelan Sama dengan lombok kita Jadi aku tuh dikasih Obat-obatan Pada saat itu Diresepin sama dokterku Ada nexium fomata Tapi itu aku beli sendiri Gak di cover Sama BPJS Jadi aku beli sendiri Teman-teman Aku disarani konsumsi Sekitar 2 minggu Cuman pada saat Setelah aku beli Itu harganya lumayan sih 350-400 ribu Sekitar 10 hari Aku konsumsi Jadwal kontrol aku Aku langsung kontrol ke dokter Dan pada saat itu Aku Sampaikan ke dokter aku Dok ini obat fomata Dan nexiumnya udah mau habis Apakah aku beli lagi Kata dokter Jangan Aku kasih obat yang Hampir sama Jadi aku dikasih obat Dari rumah sakit Nah Yang dikasih itu adalah Lanzo Lanzoprazole Sucralfat Kemudian Dompridon Dan juga Rebamipid Jadi untuk Lanzo Sucralfat Kemudian Dompridon Aku konsumsi itu adalah Ada yang 30 menit sebelum makan Ada yang juga yang 1 jam Kayak Sucralfat itu Konsumnya 1 jam sebelum makan Kemudian untuk Rebamipid Disarani untuk konsumsi 2 jam setelah makan Kayak gitu ya Itu sih bagus Yang penting kita disiplin Biasanya nih Pejuang asam lambung Yang lama pengulihannya Karena dia bandel Misalnya Diberikan obat-obatan Sama dokter Kamu harus rutin Konsumsi obat Kurang lebih 2 bulan Atau 10 minggu Tapi Biasanya Hanya dikonsumsi 10 hari Atau Bahkan Cuma seminggu Kenapa? Takut bun Takut Ngaruh ke ginjal Jadi teman-teman Please Dengarkan kata dokter Dokter itu mengetahui Apa yang terjadi Sama kita Apalagi kalau misalnya Udah endoskopi Jadi dokter itu Gak serta-merta Memberikan obat Udah minum Abis ini Gak mungkin Dokter itu memberikan Sesuai dengan Apa yang kita alami Jadi Dokter itu menyarankan Ini konsumsi 3 kali sehari Setelah makan Ataupun sebelum makan Dan harus konsumsi Air putih yang banyak ya Disertai Makan Menunya Perhatikan Jangan telah makan Itu dokter selalu menjelaskan Atau Menyarankan seperti itu Jadi jangan bandel Please Lakukan itu Itu untuk kebaikan kalian Untuk mempercepat pemulihan kalian Karena biasanya Banyak yang bandel Aku gak mau Oh takut Dan itu yang membuat kalian Kambuh lagi Kambuh lagi Kenapa? Karena Pengobatan itu Gak tuntas Kayak gitu ya Nah jadi teman-teman Kalau misalnya dokter Kalian menyarankan Kayak gini Kayak gini Diikutin dulu Karena dokter itu kan juga Yang memberikan yang terbaik Buat kita Nah selain obat-obatan dokter Aku juga dibantu Sama Madu Zetsmart Pasti kalian bilang Itu di-endorse No Jadi aku tuh beli ini Sembilan botol Tapi aku konsepnya Hanya delapan botol lebih Karena aku udah Sembuh Alhamdulillah Jadi Ini menurut aku ajaib Bagus juga Tapi Kalau misalnya Kalian mau itiar dengan ini Ya harus Terapkan 3P-nya Pantang makanannya Disiplin Olahraganya Jangan telat makan Jadi kata dokter Meskipun kamu minum obat mahal Tapi kalau gak disiplin Itu sama aja bohong Ya Jadi ini adalah Ini aku cantumkan Di description semuanya ya Susu Ataupun Madu Zetsmart Kemudian Selain Madu Zetsmart Kalau misalnya Madu Zetsmart Aku habis Obat aku habis Belum sempat ke dokter Atau belum sempat kontrol Aku konsumsi Jahe Jahe aku geprek Tambahin gunyit Sama serai Ataupun tamu lawat Direbus Kasih gula aren Atau Dikasih Madu Itu bagus Buat lambung Nah kemudian Pada saat aku Pengobatan Pemulihan Sampai sembuh Aku turutinin Konsumsi Tepung gerut Tepung gerut Aku udah habis Saat ini aku hanya punya Jenang gemi Tapi gak jauh beda Jenang geminya adalah Udah di Siapin Satu saset Gitu Kayak gini Ini konsumsinya 30 menit Sebelum serapan Sekali sehari aja Tapi kalau aku pada saat pemulihan Dan pengobatan itu adalah Belinya tepung gerut yang original Nanti aku centumkan di bawah judul ya Itu konsumsinya Tiga kali sehari Sebelum makan Pagi siang dan malam Karena kenapa Hasil endoskopi aku itu adalah Adegastritis Peradangan di dinding lambung Budi aku itu konsumsi itu setiap pagi Karena itu untuk melindungi dinding lambung aku yang Lagi masalah Alhamdulillah Tadi ada yang nanya Bunda berapa lama Konsumsi tepung gerut Lama Sekitar dua tahun kayaknya Habis aku order Habis aku order Kenapa Karena memang cocok Nyaman di lambung aku Jadi teman-teman Pada saat kalian pemulihan Pengobatan Ataupun udah sebuah Sebelum makan apapun Terutama di pagi hari Saran aku Kasih pengantar dulu Kasih pelindung Kasih dulu kayak Apa sih namanya Pengantar Agar kita tuh Lambungnya gak kaget Kalau misalnya nih Pagi-pagi Aku pengen banget donat Aku tuh suka banget donat Donat seres Atau donat gula Tapi aku belum makan nasi Belum makan bubur Nah Jadi aku sederu nih Jangan gemit Atau penggarut Ini Ambil satu saset aja Ataupun Kalian bisa Konsumsi yang rasa gula aren Atau misalnya Kalau gak ada Pakai air tajin Air tajin juga gak apa Masak Beras Ambil dua sendok Kemudian cuci bersih Masak Ambil airnya Kalau udah mendidih Udah hampir matang berasnya Ambil Konsumsi itu Jadi setelah konsumsi itu Baru aku Makan donatnya Agar lambung kita tuh Gak teriak Kok pagi-pagi udah masuk donat Padahal kan ada Riwet gastritis Ada riwet girl Jadi harus ada Pelindung Atau pengantarnya Agar lambung kita tuh Tetap aman Tetap terlindungi Dan gak menimbulkan Sensasi-sensasi lagi Nah selain itu juga Saran aku Kalian boleh terapi Air putih Air putih ini Sudah sering aku bahas Jadi konsumsi air putih Pada saat bangun tidur Kalau perutnya Lagi kayak gak Mengganjal Atau Di ulu hatinya tuh Kayak Lagi gak mengganjal Saran aku Konsumsi Air putih Pada saat bangun ya Yang suam-suam kuku Yang suam-suam kuku Di konsumsi Satu sampai dua kelas Jangan dipaksakan Sesi kemampuan Kemudian aku bakal Bahas juga Kelihangannya Atau nanti di next video Jadi intinya Kalau ini kita gak boleh Kurang tidur Pikirannya harus dikontrol Makannya jangan telat Dan itu juga Asam lambung Bisa menyebabkan Vertigo Tapi untuk lengkapnya Nanti aku bahas di next video Karena ini videonya Sudah terlalu panjang Takutnya kalian gak Menonton sampai selesai lagi Jadi itu adalah Obat-obatan yang Aku konsumsi Pada saat Aku berjuang Pemulihan sampai dengan sembuh Dan sampai saat ini Aku masih Menyetop beberapa Obat-obatan Aku juga konsumsi Gomuk ya Dulu karena Karena kenapa Badan aku tuh kurus Jadi Kalau kalian gak cocok Sama susu Boleh konsumsi Madu gomuk Ini bisa menambah Berat badan Meningkatkan nafsu makan Menambah berat badan 5-15 kg Tapi sekali lagi Cocok-cocokan Harus atur pola makan Dan makannya Harus dikonya halus Ya agar Berat badannya juga naik Jadi kalian gak bisa takut Kalau misalnya Pencarnaannya udah normal Udah sembuh Itu nanti bakalan Pertahan-lahan naik Berat badannya Pikirannya harus dikontrol Lakukan olahraga rutin Ya agar Kita sehat Dan Berat badan kita Perlahan-lahan naik Jadi seperti itu ya Teman-teman Terkait obat-obatan Yang aku Konsumsi Dan tekan pertanyaan kalian Untuk pertigo Kalianan Aku bahas eksklusif Di video selanjutnya ya Jadi nantikan terus Video-video aku Buat kalian yang belum subscribe Bantu subscribe ya Dan share juga video-video aku Agar bermanfaat Untuk orang banyak Oke ya Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih yang selalu setia Menonton video-video aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video-video aku selanjutnya Bye Bye